Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kan, sebagai seorang pelajar tetapi tidak bisa menulis Ya, begitulah Selama 3 tahun, keluarga saya berupaya mencari kesembuhan untuk saya Melalui pengobatan medis maupun non-medis Akhirnya, pada tahun 2014, tepatnya 3 bulan sebelum ujian nasional SMP Saya melakukan operasi otak di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya Dengan pimpinan Dr. Ahmad Fahmi, spesialis benar saraf Bisa batiknya yang menangani saya Alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar Meskipun saya masih harus melatih tangan dan fisik saya sampai saat ini Di bangku SMA, saya mencoba belajar dengan kiat Memlejar ketertinggalan saya dengan keterbatasan yang saya miliki Dengan harapan agar dapat melanjutkan berkuliah di perguruan tinggi Keinginan itu pun akhirnya dapat tercapai Saya berhasil menjadi mahasiswi sosiologi Universitas Berawih Jaya Melalui jalur SBM PTN Masa kuliah, saya ingin mengeksplore semua kemampuan yang ada dalam diri saya Dengan mengikuti berbagai organisasi, sebuah dan employee, kompetisi, serta mengikuti batik khusus Saya mulai menulis untuk mengikuti kompetisi SI dan karya tulis ilmiah Serta berkesempatan mempresentasikan karya saya ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia Saya juga menerbitkan beberapa buku fiksi maupun non-fiksi Yang dinaungi oleh penerbit Gwpedia Saya juga pernah menjadi asisten praktikum Yang membantu dosen untuk mendampingi mahasiswa di turun lapang Serta membantu proses penilaian kinerja mahasiswa Saya aktif mengikuti berbagai organisasi di kampus Dan dipercaya menjadi narasumber di beberapa acara di kampus Di wang peluang saya memanfaatkan dengan mengikuti kursus bersertifikat dari luar negeri Sebagai upaya pengembangan diri Serta menjalani magam sebagai konsumulator di beberapa aset kampus Sehingga saya dipercaya sebagai mahasiswa berprestasi sosiologi pada tahun 2019 Dan mahasiswa berprestasi favorit Fakultas Ilm Sosial dan Ilm Politik Pada tahun 2020 Universitas Soprawi Jaya Saya, P. Indrias Ustianisya Seorang writer Kramwistonia yang pada akhirnya menjadi penulis This ability is not the ability because I am extraordinary people Terima kasih telah menonton!